Di episode sebelumnya, kesalahpahaman Starla terhadap Ayu semakin bertambah. Di saat, Mimi menunjukkan hadiah-hadiah yang dikirim oleh Yuda, membuat hati Starla benar-benar sakit melihatnya. Starla benar-benar tidak menyangka orang yang sangat ia percayai ternyata tidak ada bedanya dengan Niko. Namun, tanpa Starla sadari, kalau Arya juga merasakan sakit, bahkan lebih pedih dari yang Starla rasakan. Karena telah dituduh melakukan hal yang sangat ia benci, yaitu perselingkuhan. Namun, meskipun sakit, Arya berusaha untuk tetap sabar. Karena Arya yakin, dirinya pasti akan bisa mengembalikan kepercayaan Starla lagi. Dan di episode sebelumnya, Arya telah berhasil masuk ke dalam lingkaran Ruben dengan berpura-pura menjadi anak buahnya. Arya berharap, rencananya ini akan berhasil untuk membongkar kalau Ruben layang. Telah merekayasa semuanya dengan membayar Yuda untuk menjadi Ruben. Nah, tentunya hal ini, menurut kita pun penasaran apa Arya akan berhasil menemukan Yuda. Terima kasih telah menonton!